Intro Halo teman-teman Halo assalamualaikum teman-teman Kita ketemu lagi Akhirnya ya kita balik lagi Betul Karena kita mau klarifikasi aja Ini video bukan review Kali ini kita mau cerita aja Bahwa kemarin kita sempet kena hack Nah itu kenapa kita gak upload-upload video Buat teman-teman yang wondering Kenapa sih ini bongkar bro pensiun gitu Iya dan sempet beberapa komen masuk Kita cuma bisa liat notifnya doang Tapi gak bisa kita apa-apain Jadi mohon maaf banget Ini kenapa sih kok kayak ilang gitu Tapi ada juga yang nyadar sebenernya ya Iya teman-teman beberapa juga sadar Kalau misalnya kita kena hack Kita juga bingung ya Kenapa channel kecil kayak gini kena hack Iya betul juga Kenapa yang gak hack tuh yang channel gede aja Gak usah yang channel gede Gak gitu juga Oh gak juga ya Cangka sih Dan kita mau bilang aja Kalau sempet ada video Yang di upload sama si hackernya ini Nah itu video memang sangat lain ya Maksudnya berbeda dari yang channel kita gitu Untungnya sih beberapa juga langsung nangkep nih Kayaknya kena hack deh Atau gimana nih Jadi gak ada yang sampe Atau mungkin ada Kita gak tau ya Kami sampe ada yang klik link gitu Iya kita minta maaf Tapi sebenernya bukan Salah kita juga sih sebenernya Tapi ya kita mohon maaf lah Mewakili si hackernya kita Minta maaf gitu Kurang baik apa coba kita Kita sih udah berusaha sebaik mungkin ya untuk securitynya Karena yang kena hack ini kalau kita mau cerita Itu tanggal 27 ya Iya tanggal 27 Malem Februari ya Iya betul Dan itu kena tuh langsung password Google itu keganti Iya padahal kita Jadi semua Kita udah pake 2 step verifikasi Tapi gak bisa Itu jadi kayak langsung keganti Jadi ya sebagus-bagusnya sistem Google Mungkin hacker lebih jago ya Hebat kamu hacker Tapi kita langsung lapor Dan direspon dengan baik sama Google Dan tim Youtubenya juga Jadi makasih juga buat mereka yang Sangat membantu The best Dan pertanggal 2 Maret itu Sebenernya udah kita ambil balik Misalnya diserahin kebalik kita Tapi sayangnya kita kena community strike Yang mengharuskan kita untuk istirahat selama 1 minggu Karena kita gak bisa upload video apa-apa di Youtube kita Nah sekarang kita mau ceritain aja prosesnya nih Siapa tau buat yang lain Yang bukan kita bilang bahwa Kalian bakal kena hack ya Maksudnya Bukan ngedo air Tapi siapa tau Siapa tau gitu Nah cara kita saat itu adalah Ketika kita tau bahwa kita gak bisa login Tapi kita masih bisa dapet Untuk verifikasi ke recovery email Dan recovery emailnya ini memang kita yang pegang Salah satu dari kita itu berbusem Emailnya itu langsung masuk Tapi saat itu karena udah kebanyakan coba login Kita ditolak bahwa ini butuh waktu yang Lebih lama untuk bisa diakses lagi Yaudah kita tunggu Tapi kita udah lapor Dan memang disarankan pake Twitter Jadi kita ke tim Youtube Yang sudah ada DM Twitter ya Centang goldnya kalau sekarang ya Kita kesana lapor Dan mereka langsung respon dengan baik Bahkan kita langsung Waktu itu berbusem sih ya Dia langsung DM-DM sama tim Youtube ini Nah simpelnya sih mereka kayak bilang Kita tunggu lihat dulu apakah kalian memang yang punya channel ini Untuk di recovery atau enggak Dan kayaknya ya Saat itu channel kita itu sudah dipegang sama Youtubenya Iya memang Bukan lagi di tangan hackernya kan Cuma tinggal memastikannya aja lagi Ya ini punya siapa nih yang bener nih Saya betul bohong gitu kan Pada saat itu tapi awalnya dia bilang Ini masih kurang bukti Mereka minta kita isi sebuah form Yep Betul Di form ini Yang intinya sih kita ceritain semua channelnya Sejak kapan dibikin Video terakhirnya apa ID-nya apa segala macam Itu semua diisi di dalam situ Sampai bikin video juga Sampai kita iseng Kan dia bilang itu Kayak kalian mau masukin tambahan screenshot atau video Kita bikin video Bahwa kita bilang bahwa Ini studionya Kita tunjukin tempat studionya Kita tunjukin muka kita Karena kebetulan di channel kita Headernya emang ada muka-muka kita gitu ya Yang mungkin tidak senang kalian liatnya Tapi ternyata berguna Berguna sekali Dan kita ngirim juga Si video ini Dan akhirnya setelah Kirim form itu Dua hari kalau gak salah Baru kita terima Langsung bahwa bisa dipakai Dan langsung Pro Bersambung ganti password Kita semua ganti password Bahkan ya email kita pribadi Semua ganti password Dan alhamdulillah Kembali lagi normal seperti sekarang Dan saran juga buat teman-teman Yang mungkin Teman-teman konten kreator juga Sekarang Ada baiknya Pake USB Key Jadi Jadi tambahan selain dari Security dari Google nya Kalian juga punya yang Kalian pegang lah, jadi lebih aman lagi Meskipun sebenarnya ya Si jago-jagonya kita Maling tetep lebih jago Tapi ya, jaga-jaga kan namanya Lebih baik gitu kan Dan minimal-minimal 2-step verification Punya recovery, mau email dan juga nomor HP Itu jangan sampai lupa Karena kita juga awalnya kayak, ah masa sih Kena hack, pasti gitu kan Pasti kita kena, mampus dah Kita gak pernah membayangkan channel kita Sampai kena hack gitu Subscriber baru-berapa gitu kan Bukan yang gede banget Jadi paniknya lumayan sih gitu Kerasa sendiri gitu Down gitu pasti Kayak mau shooting aja kayak, ah nanti aja lah Sampai down gitu ya Jangan sampai lah buat yang kontak keter lain kalau kena Insya Allah balik kok 95% balik Yang penting teman-teman bisa membuktikan Kalau itu, apa namanya, accountnya punya teman-teman Tim dari Youtube sama tim The Google itu bener-bener profesional Dan kerjanya mantap Ya intinya disini kita mau klarifikasi Kalau misalnya kita channel udah balik lagi Kita bisa upload secara reguler Terima kasih buat tim Youtube Indonesia Terima kasih buat tim Google Terima kasih buat teman-teman yang udah support dan doain channel kita selalu Ini bukan channel kita aja Ini punya kalian juga Jadi kita kembangkan sama-sama Terima kasih untuk support semuanya Terima kasih kepada Kita lupa Siapa? Ini jadi keluar dari job gini Ya maaf kalau gak jelas Karena memang channel kita gak jelas Terima kasih banyak Sampai ketemu di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax